Kisah KKN di Desa Penari Simpelman pada 2019 lalu Melalui Twitternya, Simpelman menceritakan kronologi kejadian mengerikan yang dialami sekelompok mahasiswa saat melaksanakan KKN di sebuah desa terpencil di Jawa Timur Dalam utasan tersebut, Simpelman enggan menyebut nama asli desa tempat di mana mahasiswa melaksanakan KKN Namun, dia menyamarkan nama desa dengan menyebutnya sebagai Desa Penari Disebutkan bahwa Desa Penari ini berada di daerah paling timur Pulau Jawa Lokasinya berada di tengah-tengah hutan yang sama sekali tidak memiliki akses jalan resmi Sontak, hal ini memunculkan banyak spekulasi di kalangan warganet di media sosial Banyak warganet yang menyebut bahwa desa penari itu berada di alas kumitir, Banyuwangi Spekulasi ini semakin kuat karena alas kumitir menjadi satu-satunya kawasan hutan di gunung kumitir yang terdapat pemukiman penduduk di tengah-tengahnya Selain itu, terdapat juga patung penari yang diberi nama Patung Gandro Patung ini sendiri berada di jalur penghubung antara Banyuwangi dan Jember Hal itu mengingat alas kumitir terletak di wilayah perbatasan antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi Tepatnya di antara kecamatan Silo dengan kecamatan Kali Baru Dapat ditelusuri di Google Maps Menariknya, desa penari yang masih menjadi misteri ini dapat ditelusuri melalui Google Maps Dilihat dari citra satelit Google Maps, kawasan pemukiman penduduk yang disebut desa penari ini memang tepat berada di tengah-tengah hutan Selain itu, tata letak desa tersebut diakini sangat mirip dengan gambaran desa seperti yang diceritakan oleh Simple Man Di sebelah timur desa merupakan kawasan perumahan penduduk Di sebelah selatan terdapat tapak tilas Lalu di tengah-tengah desa terdapat balai pertemuan Tata letak desa tersebut semakin kuat diakini sebagai desa penari Karena di sebelah barat desa, terdapat bangunan berlawan arah yang dianggap sebagai pemakaman Segilas, tentu desa tersebut sangat mirip seperti gambaran desa yang diceritakan oleh Simple Man Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami